Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Awalnya yang mengaku baru saja menginstall handphonenya dan mengunduh aplikasi Google Earth dan secara tidak sengaja menemukan gambar tersebut. Saya secara tidak sengaja mencari-cari tahu sekitar daerah sawah luntok. Saya lihat dan putar-putar peta. Kok ada lafaz allah? Kemudian saya zoom. Benar-benar berlafaz allah. Apakah bentuknya persawahan atau lereng bukit saya kurang tahu, kata adik. Fenomena lafaz allah sebenarnya sudah sering terjadi di tanah air. Fenomena tersebut bisa berupa bentukan awan hingga tulisan timbul pada sebuah telur. 1. Telur Ayam Berlafaz allah Humaira Abdun, 12 tahun, tidak pernah menduga bahwa suatu pagi, selasa 6 Februari 2018, dirinya akan menemukan suatu keanehan pada sebutir telur ayam yang dibeli di warung dekat rumahnya di Kelurahan Lawangiru, Lingkungan 3, Kecamatan Wenang, Manado, Sulawesi Utara. Pasalnya, siswi kelas 1 SMP Muhammadiyah itu merasa ada yang aneh terhadap telur tersebut yang ketika dipegangnya terasa kasar saat diraba. Telur itu seiraba terasa lain dan kasar. Saya pun pulang menunjukkan pada ibu saya, hujar nagzwa kepada Okezon beberapa waktu lalu. Setelah diperhatikan dengan cermat dan teliti, ternyata pada kulit telur ayam tersebut bertulis lafaz allah dalam bentuk timbul. Nachwa mengaku sering membeli di warung tersebut, namun baru kali ini menemukan keanehan terhadap telur yang dibelinya dengan harga Rp 2.500. Sebelumnya, Nachwa mengaku tidak mendapat dirasat apa-apa, namun Nurni Yati Abdun, 40 tahun, ibu dan Nachwa, mengaku malam sebelum kejadian, ia bermimpi didatangi oleh dua orang berperawakan seperti haji. 2. Awan berlafaz allah di Purwakarta Warga Purwakarta dihebohkan dengan fenomena alam langka di langit Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu 7 Oktober 2017 malam. Mereka melihat awan berlafaz allah di antara cahaya bulan yang muncul di sebelah timur laut. Fenomena langka itu banyak diabadikan kamera telepon genggam oleh masyarakat, dan kemudian mereka unggah ke media sosial. Seperti yang dilakukan akun Facebook bernama Bulan Amilyawati. Subhanallah, fenomena langka awan berlafazkan allah. Tulisnya memberikan caption pada awan berbentuk lafaz allah itu. 3. Awan lafaz allah di Makassar Media sosial kembali dihebohkan dengan kemunculan awan yang disebut berlafaz allah di langit kampus Unismuh, Makassar. Peristiwa itu terekam kamera hingga menjadi viral di media sosial. Dalam keterangan video, dijelaskan awan tersebut muncul bertepatan saat para mahasiswa akan melakukan unjuk kerasan. Namun belum diketahui persis kapan terjadinya peristiwa tersebut. Namun disebutkan bahwa fenomena itu terjadi pada Oktober 2019 lalu. Lafaz allah terlihat di atas kampus Unismuh, Makassar saat para mahasiswa ingin melakukan aksi unjuk kerasan. Tulis keterangan akun at fakta.indu 4. Awan lafaz allah di langit pantai Losari Warganya dihebohkan dengan foto gumpalan awan yang bentuknya sekilas mirip lafaz allah di langit pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Foto tersebut mengundang banyak tanggapan di media sosial. Foto awan tersebut pertama diunggah akun Facebook Fuad Said. Awan yang menyerupai lafaz allah muncul di langit pantai Losari tepat di atas tulisan City of Makassar. Tulisnya Kamis 9 Februari 2017. Fuad mengaku tidak sengaja mengambil foto-foto tersebut. Awalnya kata dia, awan pagi itu bergerak seperti biasa lalu membentuk lafaz allah. Saat itulah ia menjepretnya. 5. Dahi bayi berlafaz allah Sepasang suami istri di Kalimantan Selatan, Saiful dan Dewi Agustina merasa bahagia atas kelahiran seorang bayi yang parasnya mengejutkan dan tiada pernah mereka duga sebelumnya. Bagaimana tidak, Dewi istri Saiful melahirkan seorang bayi yang dahi sebelah kanannya bertuliskan lafaz allah. Bayi yang lahir dari proses operasi tersebut menyapa dunia pada Selasa 3 April 2018, lahir pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian timur selepas sihur. Bayi ini kemudian menjadi perbincangan warga net di media sosial Facebook dan Instagram alias Viral. Bayi tersebut lahir sehat tanpa kurang satu apapun. Saiful dan Dewi mencukupi kebutuhan hidup mereka dengan menjadi nelayan. Kehadiran bayinya tentu membawa banyak karunia bagi kedua orang tuanya. Walau walam isuwa. Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih, sampai disini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.